Ya pemirsa, usai puncak haji, Jemaah Haji asal Provinsi Jambi melaksanakan ibadah sa'id dan tahalul. Seperti Jemaah Klotor 26BTH yang dilaporkan oleh Ketua Klotor 26BTH Haji Hardiman. Puncak haji atau fase armuzna yakni arafah, musdalifah, minah telah berakhir. Kini Jemaah Haji berkonsentrasi untuk segera melakukan rukun haji lainnya yakni tawaf, ifadah, dan sa'i. Banyak di antara Jemaah Haji khususnya Indonesia begitu tiba di Mekah dari Mina yang langsung mengerjakannya. Bahkan mereka sanggup berjalan kaki dari penginapannya di Mekah menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan rukun haji tersebut. Padahal jarak tempuhnya cukup jauh yakni sekitar 3 km untuk sekali jalan pulang ataupun pergi. Langkah tersebut dilakukan karena mereka berprinsip dapat menyegerakan tawaf, ifadah itu dinilai lebih baik. Sementara pada saat bersamaan bus solawat belum beroperasi dan sesuai jadwal bus itu baru akan beroperasi mulai Jumat pagi. Seperti yang dilaporkan Ketua Kloter 26BTH Haji Hardiman, kini Jemaah Haji Kloter 26BTH sudah melakukan tawaf, ifadah. Dan kini Jemaah Indonesia sedang melakukan sa'i antara Safa dan Marwa. Jemaah begitu padat dan berdesakan. Ini suasana pelaksanaan sa'i. Tim Liputan, Jek TV melaporkan. Jemaah Prest từ klip dan tem Creative. Jemaah Februik tahunkerya terw scores untuk siaranya funded by jemaah melakukan semasi talk ti-kin'. Jemaah Miss한다. Jemaah Missh Park. Jemaah kita Hmm. faleah dispersi saat 1b好了 dan toward ke quaisveng tengahmuro renka watts. Jemaah Missh Park. Jemaah Missh Park. Jemaah Missh Park. üşjemaah기 untuk berkesųводkong jam�.